Pemirsa kasus transmisi lokal COVID-19 di Kabupaten Karangasem kian mengkhawatirkan dalam sehari Kamis kemarin tercatat ada penambahan 20 kasus baru, 11 diantaranya adalah warga desa Bukbuk, Karangasem. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, Gusti Bagus Putra pertama menuturkan penambahan 20 kasus baru menambah angka pasien terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat menjadi 61 orang, sehingga jumlah data terkonfirmasi COVID-19 menjadi 153 orang. Pendambahan 20 kasus baru, masing-masing satu orang dari desa Tulamben, desa Mangis, desa Tenganan, desa Sibetan, dan desa Dudel. Sedangkan di desa Naukerti dan desa Pertime, terdapat pendambahan masing-masing dua kasus baru. Tertinggi adalah pendambahan kasus di desa Bukbuk sebanyak 11 orang. Informasi di lapangan menyebutkan, 11 warga masih tinggal dalam satu lingkungan di salah satu dusun di desa Bukbuk. Dari penambahan kasus tersebut, hingga kini tercatat 41 dari 78 desa di Karangasem yang sudah ada warga terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 41 desa tersebut, 34 diantaranya kasus transmisi lokal. Berdasarkan data tersebut, kasus COVID-19 yang dari transmisi lokal sebesar 86% dan 14% berasal dari pelaku perjalanan. Melihat kondisi ini, putra pertama tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu disiplin memakai masker yang benar, mencuci tangan dengan air dan sabun, jaga jarak minimal 1 meter, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Wartawan dan pos melaporkan.